Jika kamu pernah menonton kisah Sirajah Hutan Tarzan, disitu dikisahkan gimana bayi manusia dibesarkan dan hidup bersama hewan-hawan liar di hutan melantara. Dan akhirnya menemukan sang pujaan hati dari dunia yang lebih modern. Nah, kalau dipikir-pikir, kisah seperti itu pasti hanya mitos belaka dan gak mungkin ada di dunia nyata. Nah, berikut ini 7 kisah manusia yang hidup dan dibesarkan oleh hewan di alam liar. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video kekinian selanjutnya. Pada tahun 1912, ada sebuah kisah nyata tentang anak Balita yang diculik oleh Macan Tutul. Tiga tahun kemudian, seorang pemburu berhasil membunuh Macan Tutul tadi dan menemukan tiga anaknya, yang salah satunya adalah manusia yang masih berumur lima tahun. Dia dikembalikan ke keluarganya di sebuah desa kecil di India. Ketika pertama kali ditangkap, bocah malang tersebut hanya bisa berjalan merangkat dan tidak bisa berbicara sepatah katapun. Meski akhirnya dia bisa berbicara dan berjalan tegak, sayangnya dia menjadi buta karena penyakit katarak. 2. Oksana Malaya, Ukraine 1991 Oksana ditemukan hidup dengan anjing di kandang pada tahun 1991. Dia berusia 8 tahun dan telah hidup dengan anjing selama 6 tahun. Orang tuanya dikenal sebagai pecandu minum-minuman keras. Saat pertama kali ditemukan, tingkah lakunya sangat mirip dengan anjing. Berjalan merangkak, menjulurkan lidah, dan hanya mengerti bahasa ya dan tidak. Beragam terapi intensif dilakukan untuk merehabilitasi Oksana. Sekarang, dia berusia 30 tahun dan sekarang tinggal di sebuah klinik di Odessa untuk mengabdikan diri sebagai penjaga hewan. 3. John Seibuya, The Monkey Boy John lari dari rumah pada tahun 1988. Karena ketakutan melihat ayahnya yang pada saat itu bertengkar dan membunuh ibunya. Dia melarikan diri ke dalam hutan di mana dia tinggal dengan monyet. Dia ditangkap pada tahun 1991, sekarang berusia sekitar 6 tahun dan ditempatkan dalam sebuah pusat rehabilitasi. Dan pada saat ini dia menjadi penyanyi di Inggris. 4. Madina Sungguh kelam nasib Madina Semenjak lahir hingga menginjak usia 3 tahun, Madina sudah hidup dan tinggal bersama dengan anjing. Dari mulai makan hingga beraktifitas seperti biasanya. Ketika pekerja sosial menemukannya pada tahun 2013, kala itu dia dengan kondisi telanjang, berjalan merangkak, dan mengeram layaknya anjing. 5. Ivan Mizhukov Sejak berusia 4 tahun, Ivan kerap kali mengalami siksaan traumatis dari keluarganya. Meski pada akhirnya dia harus tinggal di jalanan dan hidup dengan meminta-minta. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Dia juga pintar meminah hubungan dengan sekawan anjing liar dengan cara berbagi makanan dengan mereka selama 2 tahun. Meski akhirnya dia ditangkap dan ditempatkan di pusat rehabilitasi. Akhirnya Ivan sekarang sudah menjalani hidup dengan normal. 6. Sujid Kumar Chicken Boy Karena latar belakang keluarganya yang sangat kelam, ibunya bunuh diri dan ayahnya menjadi korban peluru nyasar. Sebelum dia ditangkap, dia tinggal sekandang dengan ayam. Berjalan layaknya ayam, berkotek sambil mengepakkan kedua lengannya. Ketika menjalani rehabilitasi, dia harus diikat di tempat tidurnya selama 20 tahun karena Sujid dikenal begitu agresif dan berbahaya. Sekarang, dia berusia 30 tahun dan dirawat oleh Elizabeth Clayton yang menyelamatkan dia dari kehidupan kelamnya di masa lalu. 7. Samdeo Samdeo, seorang anak berusia sekitar 4 tahun ditemukan di sebuah hutan di India pada tahun 1972. Kala itu, ia sedang bermain dengan serigala. Ketika pertama kali ditangkap, tidak pernah berbicara tetapi belajar beberapa bahasa isyarat. Dia meninggal pada bulan Februari 1985. Itulah tadi 7 kisah manusia yang hidup dan dibesarkan oleh hewan di alam liar. Semoga tidak ada kejadian serupa lagi ya guys. Jangan lupa buat like dan share video ini untuk notifikasi video-video selanjutnya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.